Aku selalu berterima kasih untuk adanya kamu present, apa kayak, ya waktu sih, waktu yang kamu sediain buat aku gitu. Karena waktu itu yang sebenarnya kayaknya simple, tapi gak semua orang yang bisa ngasih waktunya sih. Biasanya kamu tuh caranya gimana sih menginspirasikan rasa tanya kamu kepada orang lain? Biasanya sih aku lebih ke quality time sama orang itu sih, dengerin sulhatnya mereka gitu, terus udah gitu. Yang paling efektif sebenarnya sih pelukan ya, kalau kita ketemu kita pelukan, tapi sekarang kan udah gak bisa. Biasanya pengertian aja dari sifat dia seperti apa gitu, pasti pengertian dan juga perhatian gitu sih. Ya aku suka menyemangati orang ya, karena aku juga suka disemangat gitu. Apakah kualitas terbaik dari ku yang kamu sukai? Mam tuh kalau ngelakuin apa tuh semuanya tuh bener-bener sepenuh hati. Sepertinya kamu, dan apa ya, pengertian kamu, dan mau effort untuk mengenal aku, dunia aku, walaupun kamu mungkin kadang ada yang gak ngerti, gak interest, Mas tapi kamu mau kasih kesempatan untuk mengerti gitu, tapi gak, iya atau gak sih? Adakah hadiah yang paling berkesan yang pernah kamu terima dari ku? Dari kakak, sering sih ya, kamu kan sering bawa apa sesuatu yang mam pikir, mungkin kamu mikirnya apa ya, tapi ternyata kamu tahu gitu apa yang aku butuhin. Misalnya pencil alis gitu kan, kamu tiba-tiba ngasih, oh lucu juga ya apa kayak gini gitu. Ada sih hadiah yang berkesan sih ada satu yang waktu mam ulang tahun, kamu tahu ya, kamu bikin sendiri kan gitu. Paling kalau hadiah yang pernah lo kasih, mungkin bukan bareng ya, tapi lebih ke waktu lo sih ngasih ke gue. Kayak mungkin kalau misalnya di saat gue lagi down gitu, lo ada buat gue. Apa hal paling manis dan hangat yang pernah aku lakukan ke kamu? Waktu itu aku sedang ada masalah, sedang ada masalah, terus kamu waktu itu, terus kamu keluar juga, terus kamu pegang tangan aku, terus gak apa-apa, we're in this together gitu loh. Sedap sih itu. Jadi pas waktu itu, pas habihin ulang tahun ke berapa, di rumah itu kita cuma bertiga sama adek, eh sama Noah. Sama Noah kan? Iya, bertiga. Gue gak ngarepin ada surprise di situ, karena ya sepi banget kan. Terus gue juga gak buka HP, keluar, tiba-tiba lo jam satuan, menurut gue lo langsung beli kue, terus lo surprisein gue. Emang sederhana, tapi membekas saya sih di hati, itu kayak, oh jadi lo kayak gini. Banyak banget sih sebenernya, soalnya kayak mam kan kakak ngerasa saking banyak dan manisnya gitu, kayak karena mam tuh nganggep kakak kayak, ih jadi sedih. Oh gue tau, waktu gue putus waktu itu, kayak gue langsung nelfon lo, terus lo kayak jawab pertanyaan gue, eh jawab, jawab telepon gue, terus kayak dengerin cerita gue. Padahal hari itu tuh lo long tahun, tapi gue kayak gak surprising lo, gue malah curhat kesedihan gue. Apa hal yang ingin kamu lakukan untuk semakin merekatkan kita, namun belum sempat? Ngajak ke Sumba lagi supaya kamu bisa, supaya kamu bisa itu, bisa jalan tanpa, tanpa yang... Kita jalan ke Sumba lagi ya kak, itu keren banget itu, itu luar biasa bagi kita. Seru banget ya. Sebenernya kita tuh belum pernah vacation baru itu gak sih? Iya gak sih? Jadi tuh kita udah 16 tahun temenan, tapi kita... 17 gak sih? Iya, hampir 17 ya. Kita udah hampir 17 tahun temenan, tapi kita gak pernah... Jalan bareng. Keluar kota gitu kan, bener-bener yang quality time bareng. Terus kita tuh gak pernah selama itu, kayak cuma wacana. Seperti itu. Emang kayak udah planningnya udah mateng nih, tapi gak berjalan. Mingkah kali ya? Ya. Ya. Itu kan nyebut banget aku. Kan? Oh iya. Mentornya? Tapi bukan-bukan. Momen ketika gue pergi sama dia tuh berdua, gue sama lu berdua nih bareng. Terus kita tuh deep talk gitu. Tentu itu jarang banget terjadi. Menurut gue itu hal paling... Memoris paling hangat sih yang pernah gue jalanin sama lu. Waktu ulang tahun aku di tahun kemarin sih. Tahun lalu. Kan itu pertama kalinya lagi kamu ketemu sama keluarga aku. Ngeraiin ulang tahun. Yang bener-bener cuman berenam. Oh iya. Ngobrol. Kamu ngobrol sama orang tua aku tuh. Manis dan hangat sih menurut aku. Tidak. Yang keinget sih pas kita pulang kampung kayaknya. Oh iya. Bener-bener. Kita pagi-pagi ke bawah. Iya. Ke balang sawah. Terus kayaknya lu deh jatoh apa dikejar babi hutan gitu. Apa? Iya. Itu babi hutan. Kita ke salat terus ada babi hutan tiba-tiba ngejar. Nah iya. Itu kayak lebih teringat sih. Iya sih. Sangat banget sih ketemu. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada aku namun belum sempat? Hahaha. Gak omong. Sebenernya gue sayang sama lu Ci. Cuma. Lu jangan gair dulu. Lu jangan gair dulu. Lu nyebelin. Tapi ya udah aja gitu. Kita. Ya udah aja. Tetap begini aja terus. Sampai nanti kita tuh udah gitu aja sih. Udah 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 malu lagi gue ngomongnya. Aku selalu berterima kasih. Untuk. Adanya kamu. Present apa kayak. Ya waktu sih. Waktu yang kamu sediain buat. Buat aku gitu. Karena waktu. Waktu itu yang. Sebenernya kayaknya simple. Tapi. Gak semua orang yang. Gak semua orang bisa ngasih waktunya sih. Oh iya. Tadi kan lo bilang. Gue gak pernah ngasih sesuatu buat lo. Sekarang gue pilih sesuatu buat lo. Apa nih? Tadah. Tadah. Tukat kan tuh. Hahaha. Hahaha. Kamu kok tau banget setiap hari. Aku pakai ini. Kalau malem-malem. Oh ada kartunya nih. Aku tanpamu bagai si buta. Kehilanganmu bikin ku resah. Emang cuma kamu ternyata. yang support aku saat senang dan susah. Bener. Apa ini? Kenapa so sweet gini sih? Apa ya? Ini ada bacaannya juga, ke pasar baru membeli jamu. Rasanya pahit, bagaikan luka. Senangnya aku dengan dirimu, selalu memberi hadiah yang aku suka. Terima kasih.